selamat menikmati sama ya oh iya nanti Anggi bagi pepetnya siap silahkan masuk ke dalam gamenya nanti saya akan chat disini tuh untuk game kodenya 732 920 nah nanti kalau misalkan saya akan bagi disitu untuk kalian latihan ya ada soal-soal yang aneh-aneh untuk pepe sebelumnya, nanti kalian coba coba kerjain kalau intinya cuma dua tadi ya yaitu adalah jumlah sudut segetiga dan juga garis-garis sudut kalau mencari garis sudut ya tadi pemahamannya adalah sudut itu terbuat dari dua garis, dimana ketika garisnya sama dan apa yang dibuat, maksudnya garisnya kebiringannya sama, itu akan membuat sudut yang sama juga yuk bangga yang mau Masya Allah ya itu saya dulu sering dengerin lagi apa lagu lagi apa siapa yang suka sebenarnya ini siapa ya siapa sih membaca Quran-nya itu gak apa-apa lah terus saya paling suka kalau apa itu namanya Al-Muruk itu Hanan Atak sekarang ketika kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang sejuk gitu ya kadang kita punya motivasi untuk menghapalnya dulu saya salah satu untuk menghapal Al-Muruk itu gara-gara ya enak gitu ngedengarnya kayak pengen banget ya terus-terusan mau di motor mau di apa itu kayak pengen terus-terusan baca oke satu orang lagi silahkan yang tadi mungkin Desli tadi yang udah pernah bilang ternyata sulit sudut mungkin boleh nanti kalau saya ada kesulitan juga karena ini memang buat kalian belajar kalian boleh tanya saya di belakang atau mungkin Pak Tommy atau mungkin tutor yang lainnya Kang Fajar dan lain-lainnya untuk mempertanyakan kira-kira soal yang kalian lagi hadapi kayak gimana sih ini gimana walaupun kalian tetap pegang ya tadi bagian apa bagian-bagiannya ini udah masuk semua ya atau belum masih ada satu orang lagi ya ada yang belum masuk ke Ajeng udah oh sama oke oke saya rasa kita mulai aja dan sebelum mulai saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bertanya lagi sekali lagi kalau tidak ada saya akan lanjut gimana udah aman ingatkan ingat aja ya tanda tanda bantu garis oke kalau sudah saya mulai dengan teman basmala bersama-sama sebentar semangat teman-teman jangan terpaku dengan waktu dulu ya kalau untuk disini karena kita latihan jadi fokus aja kita punya waktu 10 menit dari normalnya semangat 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 selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati informasi informasi yang kalian dapat satu sama lain bahwa kalian bisa lebih hebat nah itu matematika itu diperlukan jadi usahakan kalian itu bisa menghubungkan artinya ketika ada sebuah pemahaman yang kalian bisa dapatkan kalian hubung-hubungkan kalau misalkan mentok itu baru tanya kalau belum belum mentok terus cari spesimulus jadi jangan menyerah selamat menikmati 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 sebab di saker schen saya akan bagi itu untuk latihan kalian nah tanyakan aja kira-kira teman-teman kalau misalkan ada yang misalkan post yah coba kalian coba tanyakan aja gimana sih pembuatku karena kan kita punya waktu pembahasan kurangnya. Nanti kalian tanya aja ke saya bisa atau ke tempat yang lain. Dan untuk soal-soal nanti yang PPT-nya saya akan kirim dalam bentuk PDF, nanti teman-teman bisa lihat pembahasan-pembahasannya dan juga lihat soal-soal yang masih belum dikerjakan. Nanti tolong kerjakan aja ya. Saya yakin sih kalian pasti bisa. Kalau misalkan kalian terus semangat jangan terganggu fokus kalian. Apalagi sekarang mau tryout gitu ya, tryout itu jangan kalian pikir, sudut parahnya kayak gini. Jangan kalian pikir TO itu sebagai ancaman atau sebagai ajang untuk pinter-pinteran. Tapi ajang untuk latihan kalian. Jadi kalau latihan kalian misalkan targetnya berapa, ya itu kejar target kalian. Kalau misalkan nggak sampai target, nah itu kalian coba kira-kira apa sih yang perlu kita evaluasi. Misalkan, aduh saya nggak dapat target nih. Kalian kasih punishment tuh. Pada sebetulnya misalkan untuk soal yang salah saya akan mengulanginya sampai 20 kali ya. Bisa aja gitu ya. Jadi supaya benar-benar nyantap gitu. Saya harus tahu. Jadi pada seperti itu yang biasa enak kok. Atau misalkan saya pengen. Jadi supaya teman-teman tuh kayak ada sesuatu yang motivasi dari dorong dari belakang gitu. Oke, kalau tidak ada mungkin karena waktu juga udah selesai, saya cukupkan sampai saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini. Dan juga materi yang kedua semoga bisa bermanfaat ke depannya. Dan ingat, jangan sampai puas ya dengan soal-soalnya. Tanyakan aja kalau misalkan ada yang ditanyakan. Saya open kok. Dan juga insya Allah bisa lah untuk menjawab. Nanti kita coba lihat aja. Dan tetap semangat untuk hari ini. Jaga kesehatan paling utama ya. Kalau misalkan ada apa-apa, ya kabarin aja wali akadidik atau wali asrama. Semangat. Kita tutup dan alhamdulillah. Alhamdulillah dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan lanjut aja. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sudah selesai belum? Misalnya masih kerjaan ya? Silahkan. Sudah. Sudah, Kak. Sudah, ya. Kayaknya sih ada bagian. Kan ini belum ditutup. Kayaknya enak kalau kita coba bahas diketiket. Yang di sini sih ngeliatnya yang belum beres Lutfiah, Fahmi, Desli. Oke. Tapi enggak apa-apa. Santai aja deh sama Lutfiah, sama Fahmi. Mantap, Des. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, udah semua ya. Saya endgame ya. Teman-teman udah semua ya. Sudah. Oke. Saya ngeliat sih peningkatannya sangat besar gitu ya teman-teman semuanya. Dan Alhamdulillah. Dan sesi apresiasi buat semua teman-teman lah semuanya. Enggak dari 1, 2, 3, tapi semuanya. Dan mungkin yang jadi kesulitan kalian nih. Oke, kita sambil nunggu waktu nih. Ini waktu mungkin sambil nunggu ya. Nomor berapa sih yang yang menurut teman-teman kayak perlu dibahas gitu. Tapi kalau udah enggak ada juga ya enggak masalah sih. Yang kayak ini. Yang kayak ini. Kalau saya ngeliat sih dari jawaban yang paling banyak salahnya di pertanyaan 5 sama 4. Pastinya pertanyaan 5 itu yang ini nih. Yang ini ya. Banyak salahnya di sini nih. Kalau saya kasih clue sih. Kalau misalkan teman-teman punya di sini itu ada salah satu kalau untuk segitiga ya ada variable yang berbeda itu tuh enggak bisa satu aja kawan-kawan. Enggak bisa. Jadi harus bareng-bareng. Jadi ini kalau misalkan ada tadi ada variable yang berbeda udah dipastikan tapi jawabannya C. Kalau mau nyoba ya silahkan. Tapi kalau ada variable yang berbeda enggak mungkin tuh satu aja kita dapat terus Z kan enggak mungkin tuh Z tuh bisa dapat si Y dan CX apalagi nilainya enggak ada. Itu kan. Apalagi yang 2. 2 tuh cuma X tambah Z. Sedangkan Y-nya kita enggak tahu. Makanya kita harus bareng-bareng. Supaya nanti bisa dapat nilai X-nya berapa. Kalau udah dapat nilai X-nya berapa nilai Y-nya juga ketahuan. Z-nya juga ketahuan. Jadi harus dua-duanya. Gitu. Sip. Itu untuk nomor yang sudah segitiga kalau ada yang berbeda. Gitu ya. Coba cek satu-satu. Kalau yang nomor 3 ini tuh ya ini mungkin teman-teman udah bisa ya karena sama variable ya. Tapi seharusnya sih tinggal dijumlahkan aja. Nanti dapat nilai X-nya nilai X-nya dapat masukkan ke sudut-sudut tiap sudut B dengan C. Oke. Kalau ini mungkin saya yakin udah pada benar semua nih kebanyakan nih. Karena tadi udah kita latihan ya. Kalau 55 itu sama dengan sudut yang di sini ujung sini. Nanti tinggal dijumlahin aja. 55 tambah 45 tambah X itu sama dengan 180. Begitapun yang ini. Gimana? Ada yang ditanyakan dulu gak? Kayaknya udah 136 tapi belum di tapi kayaknya kita silahkan aja karena teman-teman mau istirahat juga ya. Maka kita mau soal yang itu kak yang yang mana? Jawabannya 105. Yang ini? Iya. Oke lah. Saya kasih beberapa clue ya. Jadi sebenarnya ini tuh hubungannya tentang sudut dan garis juga dengan segitiga. Kalau misalkan katanya diketahui PQ sama dengan PR berarti PQ itu ini kan PQ ya. Ini PQ kan. PQ sama dengan PR. PR itu ini. Nah dengan katanya ini segitiga apa nih mereka? Sama kaki. Sama kaki oke. Kalau RS ini RS. Ini juga berarti segitiga sama kaki. Berarti kalau ini alfa alfanya itu katanya 35 maka di sini berapa? 35. 35. Di sininya berapa? 35. Berapa? 110. 100. Nah hati. Sudut di jumlah sudut apa jumlah sudut segitiga itu ada 180. Kalau 35 tambah 35 tambah R itu 180 ya. Berarti ini sama dengan R-nya itu 180 dikurangi dengan 70. Atau sama dengan 110. Kalau ini 110 yang ini berapa nih? 70. 70. Kalau ini 70 ini berapa? 70 juga kenapa? Karena dia sama? Kaki. Kaki. Kalau ini 70 ini berapa? 40. Berapa? 4? Kalau ini 35 40 ini berapa? 105. Karena 35 ditambah 40 35 ditambah 40 ditambah dengan gamma sama dengan 180. maka gamma-nya sama dengan 35 tambah 40 kan 75 ya. Jadi 180 dikurang 70. Sudah jadi sampai dulu. Karena udah waktu kalian istirahat kayaknya untuk sesi ketiga supaya panjang kita istirahat kalian. Nanti kalau ada butuh tanya silahkan tanya aja lewat chat atau apa-apa supaya gak benar-benar kelihatan. Laptop teruskan ya. kasihan. Tetap semangat ya. Insya Allah semoga soal-soal yang lain bisa lah kalian jawab. Tapi kalau misalkan ada kebingungan nanti tanya aja. Oke? Nanti saya akan dulu bahas. Oke. Saya akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.